Persib Bandung masih berburu pemain meski pelatih Luis Mia menegaskan akan merampingkan squad untuk Liga 1 2023-2024. Sejauh ini Persib Bandung sudah mendapatkan 5 pemain baru, 3 lokal dan 2 pemain asing, mereka adalah Rian Kurnia, Iputu Gede Juni Antara, Edo Febrian Shah, Tironi Del Pino, dan Alberto Rodriguez, Deputi CEO PT Persib Bandung Bermartabat, PBB, Teddy Cahyono mengungkapkan, Persib Bandung masih berniat untuk mendatangkan pemain baru untuk mengarungi musim kompetisi 2023-2024. Tapi, keputusan untuk merekrut pemain baru masih menunggu arahan dari sang juru taktik, Luis Mia, saya belum mendapatkan datanya, list pemain incaran, rep, ucap Teddy, bahkan dengan pemain yang dimiliki saat ini. Luis Mia ingin merampingkan squadnya, Hen Hen Herdiana dan Bayu Fikri jadi korban yang hengkang musim ini, tidak menutup kemungkinan jumlahnya akan bertambah sesuai dengan keinginan Luis Mia, wajar saja, Mia jelas ingin menyesuaikan permainannya terhadap karakter pemain yang dia miliki. Terlebih jika ingin menggunakan pemain muda U23 yang masuk jadi regulasi musim ini, dua langkah jadi opsi Persib Bandung dalam bursa transfer musim ini, dengan pembelian atau penjualan serta masa. Peminjaman, situasi ini dinilai wajar bagi Teddy, seorang pelatih baru datang ingin menyesuaikan kondisi tim dengan permainan yang diharapkan, ya misal ada pelatih baru, tiba-tiba pelatih bilang saya tidak mau pemain ini. Yaitu konsekuensi, ucapnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!